Hai ini nggak masak banyak karena kemarin anaknya Mbak Nini dan Mbak Khafung kan sudah pada pulang sini mata buka dulu Ayo created a Ayo untuk memakan welcome Ayo untuk memakomba atau memakamu Yang iniPower saja Kami serpa Saya akan memakamu ini Ayo saya akan memakamu ini Saya hanya memakamu ini Saya akan memakamu ini Kami serpukas Ayo akan merasuk jadi kayak gini ya, jaga lansia tapi harus pegang semua Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu banding kerenyong, Bapak Nita Sariwang jelajah bora gak bora kebenat Alhamdulillah ini sudah jam setengah 2 siang atau sore ya aku mau nganter banding ini ke tempat terapi ini agak mendung ya dan kayaknya sih mau hujan, jadi aku pakai topi takutnya nanti kacamata ku ini kan memang kacamata minus jadi nanti kalau kena hujan kan gak langsung kena ke kacamata aku juga bawa mantel, bawa payung, pokoknya lengkap bawaan aku ya teman-teman jadi kalau susahnya jaga lansia itu kalau musim-musim hujan kayak gini, mendung itu kalau keluar-keluar itu agak-agak repot ya tapi udah tugasnya ya mau gimana lagi semangat aja ya teman-teman semangat boleh duit, semangat mencari uang di Taiwan mbak Kakong itu pergi ke Taipei lagi beli misapi terus aku sama mbak Nini on the way ke klinik ngantar mbak Nini terapi jadi ikutin aku terus ya mau otw malah udang guys udang jadi aku suruh mbak Nini pakai payung nanti boleh bukang mbak nah,第一点 jatuh kan, jangan lihat oke, jalan kelihatan oke, teringat satu karena naik-klift ini naik-klift lagi buat keluar jalur ya temen-temen ini sudah sampai disempat terapinya dari tadi ya ini aku lagi di WC nunggu Mbak Nini lagi tipis ini Mbak Nini lagi terapi temen-temen temen-temen ini perjalanan pulang menuju ke Sibu sebenarnya cuma jalan lurus itu sudah sampai ya tapi Mbak Nini pengen naik kereta yaudah naik kereta aja Halo temen-temen ini adalah vlog lanjutan yang tadi pagi tadi pagi apa tadi siang ya pokoknya vlog lanjutan tadilah ini aku hari ini nggak masak banyak karena kemarin anaknya Mbak Nini dan Mbak aku kan sudah pada pulang jadi hari ini masaknya sedikit terus ada kesempatan ini mereka lagi makan aku udah selesai makan langsung bersih-bersih dapur karena aku belum buang sampah jadi nanti ada waktu buat buang sampah besok hari rebuh temen-temen jadi besok itu mobil sampahnya kira datang ini tadi setelah masak itu aku tadi masak cuma kulit tahu sama satu sayur terus abis masak itu kan dibawa ke depan tuh sayurannya semua terus ini kompornya aku semprot dulu sebelum di kelap karena ada yang kotor-kotor gitu ya sini mau tak buka dulu wah tuh berminyak tadi kan disemprotu pinggirannya kayak apa gitu ya jadi geser-geser kalau inginnya nggak bersih aku tak dulu lah deh dilap sampai bersih terus dibilas pakai lap kering biar kinclong aku tuh seneng membersihin kayak gini soalnya punya cita-cita punya impian di rumahku dipasang dapur cantik amin ini kan tadi dilap pasah ya ini tak dilap kering ini jam setengah delapan aku mau lanjut enggak banyak sih hari ini lantainya juga enggak begitu kotor karena ya itu masak banyak kalau masak banyak aduh udah netes sana sini masaknya seabrek Masya Allah matikan dulu boros lanjut ngurusin ini grebe ini mau tes singgirin dulu deh soalnya ini kan tadi udah dicuci jadi biar enggak kotor lagi singgirin dulu ini tadi juga udah aku semprot ya rendem pakai air anget ini langsung bilas aja biar enggak ada airnya biar enggak netes biar enggak basah nanti disananya ini hitam ini hitam gelatannya enggak kotor tapi lumayan kotor ya teman-teman aku bilas dulu biar enggak berantakan nanti kan aku ada yang lain lagi mbak Nini baru makan itu dia baru bangun tibur tadi kan sebenarnya pas aku udah selesai masak itu mbak Nini tak bangun da 위해서 bayan ini ini lubkan itu ini ini Mustang ini ini mbak ini ini saya ini murah Terima kasih. Ayo kan ada keunggaman lainnya Ini untuk dapakannya? Ini juga punya keunggaman Ini tada lagi keunggaman ini Ini juga cukup Tak ini bisa untuk dapur Ini juga punya keunggaman Ada keunggaman Itu konggaman Konggaman Ada keunggaman Iya Hai teh ya ulang mendeh itu Mbah Kakung mau manasin kuah pangsit katanya Yaudah ini tak pasang dulu mau dipakai lagi kompornya ngawih maur aku ngangu barang saya giwis manu-manu mani tolak balik panasin dulu bengkorn panas dewek akta nyuci wajan soalnya aku nanti jam 8 eh jam 7.45 kan turun ini kalau nungguin itu terus ya enggak selesai-selesai pekerjaan aku 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 tanganku kok sakit ya jari-jari ini kayak kecetit atau gimana ya 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 selamat menikmati basah-basah aku tak suka kita taruh di mesin pengering langsung ini ada yang belum aku panasin memang sengaja aku kumpulin biar dipanasi nanti jadi satu ini pangsitnya gede pangsit jumbo panas panas seter mau kasih ke kakekku dulu ya 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 wow enak ya sudah sudah jadi kayak gini ya jaga lansia tapi harus pegang semua dari bersih-bersih masak layo bersih-bersih masak jaga lansia semuanya dikerjain pokoknya harus tetap sabar dan ikhlas ya namanya ikut orang itu enggak ada yang enak seenak-enak ikut orang tetap enggak enak temen-temen makanya kalian yang baru masuk taiwak dipetak-petain dulu ya jangan sering-sering ngeluh adalah sesuatu memang jarang yang berjalan sesuai ekspetasi yang penting tetap sabar konsisten sama pekerjaan kita selama masih di atas normal masih di pekerjaan yang normal itu kalian sabarin aja majikan nggak pukul gajinya lancar itu jalanin aja pasti nanti ada nemu enaknya jangan khawatir soalnya aku dulu juga pernah disiksa majikan hari ini dapat majikan baik begitulah hidup itu kayak roda berputar kalau kita lagi di bawah berarti rodanya lagi macet kudunya sing sabar ini tadi buat ngelap komporsi jadi kayak ada sairannya gitu loh nggak bersih ini ini tak lap ulang soalnya tadi udah dilap maka disuruh masak lagi ya udah temen-temen aku mau pamit dulu karena ini sudah mendekati jam 7.45 aku mau pamit dulu mempamit buang sampah yang baru masuk Taiwan di bete-betain aja ya Bismillahirrahmanirrahim semoga dengan perginya kalian ke Taiwan membawa berkah dan barokah untuk keluarga di rumah amin kita doa yang baik-baik buat yang baru mau masuk ke Taiwan dan yang sudah masuk di Taiwan semoga usaha kalian membuahkan hasil usaha kalian ada manfaatnya untuk yang di rumah jangan lupa nabung jangan dikirim semua ke rumah ya jayoh bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video teman-teman bye-bye